What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan memakan biaya lebih dari ratusan miliar, gue gak tau nih ratusannya berapa nih, 100, 200, 300, tapi, jadi gue lumayan kaget baca berita ini, tapi gue gak akan terlalu banyak detail, gue hanya ingin kasih initial thoughts gue aja, gue setuju dengan quotes dari Pak Menpora, kemarin Pak Imam Narawi, dia udah kasih coach juga, kenapa gak kita memanfaatkan anak-anak Indonesia, kita punya banyak banget pelajar, saya khawatir program itu berdampak pada pembinaan bibit muda basket Indonesia, 100% setuju dengan Pak Menpora, gue juga, Takutnya itu akan terjadi kalau kita mau mengambil 10 pemain dari benua Afrika ini, karena, katanya kalau di bawah 15 tahun, kalau dikasih pasport Indonesia, itu langsung terhitung sebagai pemain lokal, jadi bayangin gak kalau timnas, isinya 10 pemain dari benua Afrika, 2 pemain lokal, jadi gue gak terbayang gitu sama sekali, tapi, banyak banget pros and consnya, tapi gue, I have the most respect lah untuk orang-orang diperbasi, I know what, I know they know what they're doing, jadi, tapi kalau gue sendiri sih, dengan uang 10 juta dolar, Gue mendingan ngambil pemain NBA, naturalisasi, yang pemain muda gitu, big man, seperti waktu itu Filipin mengambil Andre Blutch, gue rasa Andre Blutch pun gak sampai 10 juta waktu main di gilas, gue yakin paling range-nya antara 3 sampai 6 juta dolar lah, mungkin gajinya dia waktu itu memain di gilas, I'll be shocked kalau more than that ya, karena impact-nya Andre Blutch tuh berasa banget di gilas, pemain seperti Junmar Farahardo, Jabet Aguilar, Greg Slaughter, itu banyak banget menerima ilmu dari Andre Blutch gitu, jadi mereka bisa menjadi pemain yang lebih jago lagi, Jadi kalau kita bisa ambil pemain NBA 1 yang masih muda, umurnya mungkin 21, 22, 5 tahun lagi, umur 27 atau 28, itu bisa prime kan, jadi pas prime gitu, kalau anak 15 tahun, diambil 4-5 tahun lagi, masih umur 20 tahun, Mesti gue bilang skills-nya tuh belum terasah banget, dan gue gak yakin anak itu bisa membawa load yang besar banget kalau emang Indonesia jadi ikutan main di FIBA World Cup 2023 sebagai peserta, gue gak yakin anak itu bisa dibebanin untuk scoring, rebounds, defense, dan itu akan menjadi beban untuk anak itu sendiri kalau gue bilang ya, Jadi kita gak tau juga apakah anak itu akan betah tinggal di Indonesia, apakah motivasinya dia emang mau jadi pemain basket, profesional, attitude-nya kita gak tau, apakah dia masih bisa bertumbuh tinggi atau enggak, bisa aja, Kita kan banyak banget faktor-faktor itu gitu, kalau kita ngambil pemain yang udah jadi, pemain di NBA itu kita udah tau kita dapetinnya apa gitu, kalau ini kita kayak ngambil kucing dalam tarung ya, Yang menghala sebutannya, jadi hoki-hoki-hokian juga gitu, apakah anak ini bisa jadi superstar, apa nanti cuma jadi regular star aja gitu, Kita gak tau gitu, it's 5 years tuh waktu yang lama gitu, untuk nunggu itu, kalau kita ngambil yang udah pasti-pasti aja, kita udah tau gitu dapetnya apa, Tapi ya, it's, ini masih in the air semua aja, gue gak tau apakah akan terjadi atau tidak project-nya, gue penasaran banget sih, Karena FIBA World Cup 2003 itu 5 tahun gak berasa loh, kayak kemarin gue berasa baru FIBA World Cup 2014, tiba-tiba tahun depan udah 2019 udah FIBA World Cup lagi gitu, Dan kita juga, gue agak bingung belum ada pergerakan untuk pemain narkotisasi untuk Asian Games nanti nih Agustus, udah tinggal 4 bulan, Jadi gue rasa sekarang mungkin Asian Games akan pake either Jamar, atau B-Boy, kita gak tau nih pake yang mana, tapi mungkin yang besar sih pake Jamar Johnson kalau menurut gue sih, Tapi, atau mereka akan datangin pemain dari G League, atau dari Eropa, jadi gue gak tau juga apa rencananya, tapi gue harapkan sih Perbasi lebih memberikan perhatian khusus lah untuk bibit-bibit muda di Indonesia, Karena pemain seperti Abraham Wenas, Vincent Kwasasi, dan kita belum tau nanti ada Agassi Gontara lagi datang juga, Itu perlu banget perhatian dari Perbasi agar mereka bisa terus develop ya, karena bibit-bibit muda inilah yang nanti akan bermain di FIBA World Cup 2023 untuk Indonesia, Gue harapkan Perbasi lebih apa ya, memberikan banyak program juga, mungkin untuk bikin banyak turnamen, untuk sekolah-sekolah, SMA, dan juga kuliahan gitu, Jadi, agar pemain-pemain muda di Indonesia lebih semangat lagi, main basketnya, dan juga bisa mengembangkan skills mereka, Jadi itu aja sih hari ini, yang gue mau share ke kalian, jangan lupa untuk komen menurut kalian, project ini, apakah kalian for it or against it, Nanti kalian tulis aja di comment section di bawah, dan jangan lupa untuk kasih like video ini, bagi kalian belum subscribe, please subscribe, And thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace out!